Berita gembira, kembali dibuka program Bedah Rumah Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan berikut cara serta syarat mendapatkannya Bagaimana informasinya? Kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin ya robbalan, amin Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Kabar gembira tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni kembali dibuka atau disalurkan Apa sih itu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau bedah rumah tidak layak huni? Jadi teman-teman sosial semuanya Program ini merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin Melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni Dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK RS Rutilahu beranggutakan paling sedikit 5 dan paling banyak 15 kepala keluarga Untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan Dan RS Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotong royongan Dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Selanjutnya bagaimana cara mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini Baik teman-teman sosial semuanya Berikut tahapan pengusulan rehabilitasi sosial Rutilahu atau rumah tidak layak huni Yang pertama, perorangan atau masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial Mengusulkan proposal ke dinas sosial kabupaten atau kota Kemudian yang kedua, dinas sosial kabupaten atau kota Melakukan verifikasi dan validasi calon penerima FS Rutilahu Sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu Atau DTPFM-OTFM Kemudian nomor tiga, dinas sosial kabupaten atau kota Mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi Kemudian yang keempat, Direkturat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten atau kota Kemudian yang kelima, Direkturat Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Menetapkan Lokasi dan Penerima RS Rutilahu Kemudian yang keenam, Hasil Penetapan Lokasi dan Penerima RS Rutilahu Disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten atau kota Kemudian yang ketujuh, Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau kota Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atau SPTJM Dan Surat Pernyataan Penerima Program Baik teman-teman, saya selesai semuanya Dalam rangka perayaan Hari Lanjut Usia Nasional Kementerian Sosial baru-baru ini telah menyalurkan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk menerima manfaat lansia Dan berikut cuplikannya Jadi bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022 Kementerian Sosial memberikan Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu Sebanyak 355 Rutilahu disalurkan bagi para lansia di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Sebelum bantuan diberikan, pendamping program melakukan asesmen kepada para penerima manfaat Sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sesaran dan tepat administrasi Setelah disetujui, bantuan akan dicairkan untuk dibelanjakan material bangunan Pemungkaran dan pembangunan rumah dilakukan secara gotong-royong dengan masyarakat sekitar Diharapkan bantuan ini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik Dan layak bagi para lansia Serta meningkatkan rasa kesediakawanan sosial dan gotong-royong di masyarakat Lansia Sehat Indonesia Kuat